Jogja mendung terus Biar aku harus tahu yang guna teatrikal Demo dari koncok-koncokku Kita bisa ada sih foto ini Aku ngelang-ngelang di PGRI kayak umar bagi kayaknya Demo dari koncok-koncokku Ini bos ini koncok-koncokku sudah dikoyang apa Kepadaan sudah terjun di dunia politik Alhasil lali karena apa yang bisa tahu di suaranya di dalam Kayak pagi saya tidak tahu Mungkin pager saya Sisa anggaran Saya mageri dari sisa itu Yang jaringnya ada miliar Apa itu? Jaringnya Jogja Kota Pelajar Oke sih kampus UII misalnya Universitas Insya Allah Islam UPN Universitas Pank Nasional Jaringnya YKPN Bang Nah YKPN Ya kawanya Pank Nasional Akeh kampus yang yujung STT Nas Kuih adalah sekolah tinggal tinggu nasib Amikom Akademi Mini Kompo ABMD Akademi Pian Masa Depan Apa itu? Kalau kamu berkata pelajar Ini ruang publik di Pageri Sangel saya tinggalin orang publik Apa itu? Rebel Pak Melawan Pak Kita hanya Jogjakarta Jogja Selamat datang kembali di konten Jirologer Wangun Kita dibuka tadi oleh Seorang akar rumput Seril akar rumput ya? Ya udah Perwakilan grassroot Dilihat dari tampilannya Rambut lusuh Emang tampilan seperti ini udah gak layak? Jogjakarta Seharusnya Jogjakarta menerima semua kalangan kan? Iya Bagaimanapun tampilannya dan segala macem Tapi kayak yang kamu resahkan tadi Coffee shop mulai memiliki kelasnya sendiri katanya Eh Tapi gaji pegawai coffee shop berapa sih? Oh iya Gak tau Oh kamu tuh cuman yang rambutku Tapi apa ya? Revolusi industri Perancis itu lahir dari coffee shop loh Gimana itu sejarahnya? Gimana itu sejarahnya? Dulu aja siapa? Robert Tires? Tiari Henry? Wilton Dulu aja Fabian Bartes Ini bukapan revolusi ini Jogja Ini bukan warung kopi yang revolusi Revolusi Ini Ini Shoskok yang tepat Membuka konten bangun episode kali ini Ngopi diskusi berbuah pemikiran-pemikiran revolusi Jogjakarta ngopi diskusi Kerasa nih konco Kerasa nih konco Diskusi lagi Diskusi lagi Atau tumbas sepatu ini Nah itu Kalau buka Shopee Gimana itu harus ada yang mahasiswa Canggu Oris Oris Ada tag orinya Padahal enggak Enggak Jogja ya hari ini Gimana segitu aja Jogja hari ini ya Mungkin teman-temanku ini pusing Punya kerasaan yang lain Seperti yang monolog yang sudah disampaikan oleh Mas Prasotaipo tadi Di episode kali ini adalah episode spesial ulang tahun kota Jogja ya Ben? Episode ulang tahun kota Jogja yang ke-266 Jadi di konten kali ini kita akan Ya seperti biasa konten Wangun kita akan menanyai dua Uang Wangun Oh pasti Pasti Uang Wangun Yang masuk di konten ini adalah orang Wangun Wangun Termasuk sampean Sampean Wangun Sekisah prolek ini Sekalian yang aktifis sampean Cat of Wangun Kalau ada seratanya Orang yang gue merasa ono Jadi kita akan menanyai Dua narasumber dari dua jenis Lapisan masyarakat ya? Benar Yaitu nanti akan ada Mahasiswa atau pelajar Dan kalangan pekerja Dan kalangan pekerja Dan kalangan pekerja Apa yang mereka Kita Rasakan Saat dia sekolah di Jogja Dan bekerja di Jogja Bagaimana mereka melihat Jogjakarta hari ini Akan kita Simpulkan setelah di konten Wangun episode Spesial ulang tahun Kota Jogjakarta Setelah si rokoknya Setelah si rokoknya Rokoknya Ah Abis rokoknya Gak jadi keren Bangun Pablo Escobar Ini orang lainnya Bangun Sebenarnya revolusi industri ini Bermula sekolah warung-warung Ini diskusi, diskusi, diskusi Jika kamu terpelajar Akhirnya jadi revolusi Saya kisah aku mau nunggu Warung kopi Sampai Moga-moga Revolusi Benar-benar terjadi Ya ampun din Bangun saya kisah Dalam warung kopi Mahasiswa Cikot Sopi Yang kelas menengah Sibuk Sipuk Sepatu Naik Lek Yang kelas Karena Saya kisah Kisah Tidak 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 dioposinkan wajah ini sekaligus Urib wajah yang kini Semelah Nerima pandu menggusti Migunani tumprap yang ngelian Urib itu murup, bro Uribmu yang serah murup di ibu kota Balio di Yogyakarta Iki omahmu Iki omahku Iki omahmu juga Keren Balio Keren Keren Jogja, bro Keren Sang makmur-makmur itu Keren Panganan kakek ada Catol pepe ada Cucang beja ada Mereka Sementara mobil Mabir-mabir Mereka Keren Keren Jogja selalu tahu bagaimana dia mengambil peran dalam sejarah Indonesia dan Indonesia. Nah, kali ini saya sedang bersama dengan Pak siapa, Pak? Hendry. Pak Hendry. Pak Hendry. Tinggal bentar sebelumnya, Pak. Ini terkait kita menyambut Tulang Tahun Kota Jogja yang ke-266. Terus saya dan teman-teman ini tadi tanya-tanya soal gimana sebagai mahasiswa yang ada di Jogja, termasuk jenengan kan juga bekerja di Jogja. Nah, kalau boleh tahu bekerja di mana, Pak? Kami tim penyapuan Mangku Bumi, kami dari UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Jogja. Oh, Geng, 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 Geng. Oh ya. Itu tugasnya apa saja, Pak? Tugas kami adalah mengelola kebersihan sampah dari tubuh sampai alun-alun para. Jadi ada tiga titik, kita istilahnya Gumaton, Tugu, Maleboro, dan Keraton. Kalau kami sendiri, Mangkubumi, kita dari Tugu sampai Rel. Kalau ini kan seputar bagaimana kita menyikapi bekerja di Jogja. Saya juga bekerja di Jogja. Saya merasakan, Udah di Jogja ini dilakonkan, karena ada kebanyakan, serahunya enak. Tapi ada bicara-bicara, Baya-bicara, saya ingin menyikapinya. Sementara, sebenarnya kan itu tergantung dari diri kita sendiri menyikapinya. Kalau dari ini kan Pak? Ya kalau jujur aja ya memang, Kalau untuk kota Jogja kan memang UMK kita kan masih kecil ya. Untuk Jawa Tengah juga masih kecil. Untuk Bantul aja 1,9. Untuk Sleman 2 juta. Untuk kota sendiri paling gede itu 2,1. 2,1 sekian. Ya kalau dipikir-pikir dengan uang segitu memang, Ya dibilang kecil ya, kecil. Kalau dibilang cukup ya kadang bisa dicukup-cukupkan. Tapi ya bagi kita sih ya, Hal itu ya kita sikapin dengan bijak aja. Kita bisa berkhemat atau apa gitu. Walaupun di Jogja ini kan juga biaya hidupnya juga ya sudah mulai meningkat. Ya ya ya. Apa-apa sudah meningkat. Dan itu pun juga kita bisa sikapi sendiri kan ya Pak ya. Maksudnya kita bisa menyesuaikan di Jogja itu mau seperti apa kita hidupnya. Karena disini juga tersedia kalau kita mau cari yang sederhana. Iya. Mau cari yang masih ada. Ini juga banyak gitu. Tapi kalau buat ulang tahun kota Jogja sendiri harapannya apa Pak? Ya harapan kami ya untuk kota Jogja ya bisa artinya meningkatkan pembangunan ekonomi yang pertama itu memang. Dia bisa meseja terakan warganya lah. Ya ya. Kalau dibilang istimewa ya Tujuan tetap istimewa di kita. Ya. Memang istimewa Jogjakarta kan kadang ya banyak di ini ya. Istilahnya logo itu banyak orang juga nggak pegang kuat gitu loh. Karena rasa memiliki Jogja itu masih banyak yang kurang. Saya bilang itu seperti apa. Untuk kami aja ya petugas lapangan untuk pembersihan. Itu setiap pagi itu kita bersihkan. Masih ada aja di ruang publik ini sampah masih bersih rata. Oh ya. Berarti buat teman-teman yang buang sampah di area wisata, area bersih jalan keraton. Nanti kalau ketemu Pak Hendri ya nanti akan di ini pakai sepatunya ini. Kita angkut sekalian. Kita angkut sekalian. Jadi terutama itu Pak. Karena untuk Jogja sebenarnya memang katanya kota wisata ya. Harapannya ya banyak pengunjung surat mulai berdatangan. Kita jaga nama baik Jogja supaya. Benar. Supaya nanti masyarakat juga pada datang beramai-ramai. Kita kembali Jogja kota wisata yang berbudaya lah. Seperti itu. Dan momentumnya ini juga Pak. Momentumnya kita kemarin kan sempat ada banyak kejahatan kriminal di jalan lah ya. Ya. Terus ada juga antar supporter pura. Dan pada akhirnya tadi malam kan ada aksi damai yang kita sangat mensyukuri itu Pak. Kalau tangkapan senang gimana untuk Jogja kan depannya dengan masyarakatnya lebih kompak, lebih damai gitu. Ya harapan memang seperti itu. Saya sendiri pendatang ya. Ya ya ya. Dari mana Pak? Saya dari Sumatera. Oh dari Sumatera. Tapi saya sudah 24 tahun di Jogja. 24 tahun di Jogja. Buat kalian masih di sini. Separuh hidup saya dari Jogja. Oke oke oke. Jadi saya lihat Jogja itu memang kos sedulurannya ya. Itu sangat kuat. Oke oke oke. Sangat kuat. Dan ya kita ingin bangun itu terus. Kita apa? Kita tingkatkan. Seperti itu. Oh. Jadi harapannya ya supporter bola ya. Kalau bisa ya ini. Bersatu gitu loh. Ya ya. Jangan seperti apa? Sudah pemain bola malah rusuh gitu. Pelajar juga kalau bisa ya. Salim ini lah. Kota pelajar ya. Kalau bisa ya. Kita ini. Kita jaga nama baik kota Jogja. Kelitih-kelitih ya. Kalau bisa orang tua ya. Orang tua khususnya kalau bisa. Anak-anaknya dipantau. Oh siap. Jam malamnya tolong dijaga. Kalau jam malamnya. Jam belajar masyarakat lagi booming di Jogja ini. Oke oke. Artinya kita mendukung untuk. Suasana belajar. Anak itu. Anak-anak itu. Ada gitu. Rasa nyamannya. Jadi. Tolong dibangkitkan. Oke oke. Berarti kalau bedanya. Jendengan di Sumatera sama di Jogja. Yang membuat Jogja nyaman itu apa Pak? Suasananya ya. Set pertama. Kalau di Sumatera bedanya apa? Ya karena sana kotanya kota besar ya. Sumatera mana Pak? Sumatera Utara. Oh Medan. Keras. 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 Ya itu. Sini kan orangnya lembut-lebut ya. Berkatanya juga lembut-lebut. Ya senang aja disini. Punya istri juga orang Jogja? Disini orang Jogja. Gimana punya istri orang Jogja Pak? Ya enak. Senang aja. Halus ya Pak? Halus. Kalau di Medan mungkin bisa diteriakin gitu. Sebenarnya orang Medan itu baik. Cuma. Tegas ya? Apa omongannya kan logat ya. Namanya orang Logat kan gak bisa. Iya benar benar. Ada temanku ada dari Medan. Ini Medan. Oh iya. Tapi aslinya hatinya Pak? Ya benar benar. Termasuk Pak Luhut ya? Baik pasti. Baik pasti. Baik pasti. Baik. Kemarin Pak Luhut datang ke acara stand-up. Ini kan komunitas stand-up komedi. Pak Luhut mengucapkan. Ya Jogja. Terima kasih ya Pak Hendri ya. Ya terima kasih ya Pak Hendri ya. Ya terima kasih. Tidak perlu larang ngomong-ngomong silalahan. Lupa. Jogja ini. Sudah yang ini merasih. Ini tutupnya ini. Ya harusnya sadar. Cari pelajar. Ini saya juga tahu aku. Yang rapopo modernitas itu pasti akan datang. Nah teman-teman. Tadi di segmen pertama Hafid udah mau wawancarai seorang bapak-bapak yang dari kategori pekerja di kota Jogja. Yaitu tadi ada bapak-bapak dari Korlab. Pokoknya yang menjaga kebersihan daerah cagar budaya gitu. Nah kali ini saya akan menanyakan kepada kelas yang satunya yang menjadi ikon di Jogja yaitu Jogja kan kota pelajar. Jadi kita akan menanya kepada kelas pelajar atau seorang mahasiswa. Orang yang udah ada di sini sebenernya pengennya sih nyari mahasiswi gitu. Tapi dari tadi kayaknya susah banget nyari mahasiswi. Jadi ya udah seadanya aja. Ini ada Mas siapa namanya? Santos. Santos, Mas Santos. Dari Meksiko berarti? Ya dari Meksiko. Oh emang dari Meksiko? Dari Los Santos ya? Dari Los Santos. Agak lancar ya bahasa Indonesia nya. Ini aslinya dari daerah mana Mas Santos? Saya aslinya dari Palu Mas. Dari Palu? Dari Palu. Oh. Dari Sulawesi Palu. Dari Sulawesi. Berarti agak deket ya sama Thor deket ya? Deket-deket ya Palu. Ya deket Palu. Di sini kuliah? Di sini saya kuliah. Di? Di UGM. Jurusan Sastra Nuklir Mas. Aduh. Nyari-nyari lucu ini. Nyari-nyari lucu. Ya gak apa-apa kita lanjut ya. Kita lanjut aja. Kita lanjut. Susah nih kalau udah narasumber nyari-nyari lucu nih. Ya dari Sastra Nuklir. Iya Sastra Nuklir. Nah. Gimana? Ini udah semester berapa? Eh sudah semester 11 Mas. Wah. Nyari-nyari lucu lagi nih. Nyari-nyari lucu nih kayaknya nih. Tapi gak tau. Aslinya dari emang semester 11? Enggak. Aslinya semester 3. Semester 3. Oh semester 3. Gimana? Setelah semester 3 berarti udah satu setengah tahun ya? Iya. Satu setengah tahun. Satu setengah tahun di sini. Gimana menjalani kehidupan sebagai mahasiswa? Perantau apalagi di kota Jogja. Jogja kan kota pelajar katanya. Apakah sesuai dengan harapan kamu ketika pertama kali pengen datang berkuliah di Jogja atau gimana? Ya sesuai harapan sih. Soalnya di Jogja kan UMR-nya rendah kan? Apa-apa murah di sini. Saya beli Burjo cuma habis Rp15.000. Kalau di Palu beli Burjo itu habis dua kali ya Rp30.000. Rp30.000 ya? Di sini lebih murah. Lebih murah. Saya lebih bahagia di sini. Makannya saya gemuk seperti ini. Saya makan terus. Kamu ini orang tuanya cukup berada ya? Berasal dari keluarga berada? Ya berada. Kalau di atas saya tidak di sini dong Pak. Ini. Ngaruh sumbernya agak sulit ya nih. Nyari-nyari lucu terus. Oke. Kamu berasal dari keluarga berada. Memiliki ayah seorang koruptor. Ya betul. Betul lagi gitu. Berarti ini ya apa? Kuliah di UGM. UGM. Infrastrukturnya lengkap nggak di situ? Oh lengkap. Apalagi ada Trans Jakarta. Trans Jogja juga kan? Ada Trans Jakarta. Oh kamu nggak ada kendaraan di sini? Saya ada sebenarnya. Tapi karena bensin sedang naik sekarang. Bensin sedang naik. Oke. Saya memilih untuk menaik kendaraan umum. Oh. Berarti. Akhirnya kamu mencari alternatif lain ya? Alih-alih. Mungkin kamu ikut berdemo. Karena kan UGM juga. Apa. Organisasi mahasiswanya cukup keras. Menantang. Iya. Saya juga ikut demo kemarin. Di Bundaran UGM. Di Bundaran UGM. Tapi saya belum sempat. 5 menit sudah pulang. Kenapa? Waduh. Oke. Selanjutnya. Jogja kan. Selain dikenal dengan kota pelajar. Juga kota yang romantis gitu. Mas Santot mungkin di kampus atau dimana sudah ada kisah-kisah romansanya. Dengan temannya atau dengan kenalannya gitu-gitu. Selama berkuliah di sini. Saya belum. Belum pernah? Belum. Paling sama saya. Saya sama guling. Aduh. Agak berat nih. Tapi sama guling ngecrut juga? Iya. Memang fantasi saya mas. Oke. Ini kan. Jogja udah ulang tahun yang ke-266 nih. Di tanggal 7 Oktober ini. Iya. Ada nggak harapan dari Mas Santos sebagai pendatang gitu. Untuk. Apa ya. Kota Jogja apakah perlu ditambahin infrastruktur yang menambah fasilitas bagi mahasiswa-mahasiswa. Misalnya kayak ada perpustakaan. Perpustakaan di Jogja kan udah gede tuh perpustakaan kota. Ada yang di belakang Gramedia. Terus ada juga yang di JSC tuh gede juga. Mungkin butuh apa lagi kira-kira yang dapat mendukung proses belajar Mas Santos selama di Jogja. Proses belajar saya. Iya. Sebenarnya ini. Saran saya tidak ada kaitan dengan proses belajar. Hmm. Tapi lebih ke di jalan sih. Nah. Di jalan sekitar jalan kali orang ini. Iya. Menurut saya lebih baik kalau dikasih trotoar. Iya. Di trotoar. Karena sangat minim trotoar disini. Kiri kanannya. Di kiri kanan jalanan. Iya. Buat apa itu? Buat jalan kaki. Oh. Padahal kan kamu nggak pernah jalan kaki kan kemana-mana? Iya. Saya naik bus transduk juga. Oh. Berarti maksudnya kamu ingin pembangunan trotoar. Dan ini. Ya lebih. Menggusur para UMKM dan orang-orang yang. Apa ya. Ber... Penghasilan. Tidak seberapa. Agar mereka kehilangan ini. Tempat berjualannya. Bapak saya kan korputar. Waduh. Jadi bahaya nih kontennya ya. Oh yaudah. Gitu aja Mas Santos. Terima kasih. Oke. Saran-sarannya. Mudah-mudahan. Eh walaupun mungkin aspirasi kita tidak sampai ke orang-orang yang di atas gitu. Karena kan mereka sering pakai headset kan. Jadi nggak dengar suara-suara yang di luar. Yang penting kita udah mencoba menyampaikan. Ya. Aspirasi kita begitu. Oke. Ini bukan pertanyaan. Hanya. Oh oke oke oke. Betul sekali. Terima kasih buat Mas Santos. Silahkan melanjutkan kegiatannya lagi. Ya saya mau. Klik. Ya. Siap. Nah itu dia tadi teman-teman. Sekarang kita. Hmm. Kembali bersama Hafid dan Mas Prasa Taipo lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan ngomong dan membuka ceritanya dengan menukil cerpen bengsuwongnya Gunawan Marianto. Aku pengen cerita. Dawa. Nanging opokwe kuawah. Aku kuawah. Jadi stasiun ini. Siap tadi sudah ada romantisme. Tapi Pak Cina, ngerti cerita sekalian stasiun ini. Gadai, Gadai, Gadai. Gadai, Mungkin setiap esok, ada wajah ini stasiun ini ada mahasiswa yang berduyun-duyun di Jogja, ingin sekolah. Ada tas gede yang isi mimpi-mimpi orang tua ini. Mungkin ada wajah ini, sudah diwong. Mungkin wong-wong kaya ngono. Wong-wong kaya ngono melepas pasangannya, melepas orang terkasihnya, melepas sahabatnya untuk pergi sejenak sekolah Yogyo. Tas-tas ditentengi. Kaya mimpi, mimpi kaya. Kaya mimpi di Jakarta. Dibungkus, dikareti, ambiar di ibu kota. Darian, nah. Rida sana. Rida sana. Ini rasalah yang aku nonton Selaun Seven pertama kali ini. Eh, apa yang mandala? Rida ya? Aku lali. Yang pasti? Yang pasti, Yogyo ini orang gempergah. Orang gempergah. Artinya apa? Coba boleh di-translate untuk saya yang gak paham bahasa Jawa. Gekap gempita. Orang obah. Orang obah. Nah, itu apalagi tuh? Orang obah. Orang obah. Orang obah. Sudah lama hilang itu ya? Orang obah. Orang obah. Orang obah. Orang obah. Orang obah. Jadi, Dari SMP ya bapak yang nyanyi disini? Tuhan aka改なんだ, Dari SD. Sementara, Bisa Bukannya Jogja dahulu Adalah dikenal sebagai sebuah kota Yang kreatif Anak mudanya Yang Mempelorat, punya semangat Acara band Dimana-mana Menginisiasi banyak kegiatan Kegiatan besar Jogja Seperti kemarin contohnya ada Jogja memanggil Jogja memanggil Gerakan Mataram-Islov Mataram-Islov Terus apa ya Mataram-Islovnya dirantui Closing Statement Rapa po Rapa po Pemudahnya Jogja semangat Masa ini contohnya Saya ini kembali Semangat tetap Bisa di warung Sampai-sampai Sampai-sampai Tata krama ya Tata krama Tata... Tata krama Tata krama Tata krama Tata krama Tata krama Men縮 Kecuali makan, tidak mau ngombi. Ini saat ini ada panggilan, tidak mau ngombi. Yang kurang sih? Udud. Ya, intinya itu teman-teman. Kita mengucapkan selama tahun untuk kota Jogja. Jogja banyak menanam bibit-bibit kebaikan. Banyak inisiasi acara-acara gede dari Jogja. Tinggal kita-kita yang di dalamnya untuk merawat hal-hal itu. Menumbuhkannya terus, menjaganya terus. Menjaga apinya tetap menyala. Keren juga. Bener, jelas. Terlalu kan sempat ada gerakan Jogja Invasion. Musisi-musisi dari Jogja. Menginvasi ibu kota. Sekarang malah kebalik. Anak-anak muda ribut dan pusing mencari tiket buat nonton konser di ibu kota. Ada yang nahan tiketnya dua tahun. Ada yang nahan tiketnya dua tahun. Beli tiket dari tahun 2020 untuk datang ke acara. Sinkronis. Sinkronis misalnya. Yang baru tersantara tahun 2022. Kok iya? Padahal Jogja ada festival musik. Ada festival musik yang bisa jadi APY. FKY. FKY. JAS BANG SENEN. JAS BANG SENEN. Ngayok JAS. GRATIS. Real Pesta Rakyat. Bapak ini nyanyi. Ternyata penting dapur rekaman bro. Sempenting dapur di rumah yang bisa ngebul. Kuih. Kuih loh. Orang Jogja. Saya pergi dari Jakarta. Kerja dari SCPD. Gagah. Nganggulanyat. Kemeja yang dimasukin. Baju dimasukin. Tidak dikeluarin. Bapak. Gue lihat duit. Sekarang sudah sore. Tidak dintak kayak gue nonton. Tidak prestapora. Nonton NDX AKA. Lah. Mengharap nyanyi. Bawa Jawa. Ngaruh sayang. Padahal NDX dari Jogja. Sementara orang Jogja daki-daki. Ngeruangnya perunggu. Perunggu. Hahahaha. Hahahaha. Ngulang suara dulu. Hahahaha. Oke teman-teman. Sekali lagi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Ke 266. Untuk kota Jogja. Semoga. Bisa menjadi kota yang nyaman. Untuk ditinggali oleh semua warganya. Dan. Sekian konten hari ini. Jogja gue dulu. Siap. Boleh like kontennya kalau suka. Kalau nggak suka juga boleh di dislike. Terserah. Materson. Dan terima kasih spesial untuk hari ini. Ada. Mas Malyati. Perwakilan ibu kota. Yang balik lagi ke Jogja. Karena. Butuh. Butuh kenyamanan. Butuh kenyamanan. Kalau uang kan udah. Berlebih. Mas. 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 Mas.